ZOMBIE APOCALYPSE Ataupun Daya yang masuk Ataupun Daya yang dikeluarkan Jadi EPSnya nanti lu bakal tau banget Selama lu main game Dapetnya berapa Nah disini bakal gue kasih tau Ini room baru ya Kayak biasa Roomnya E12 0.15 Device Redmi 9A Spesifikasinya gue pakai RAM 2GB Jadi mungkin buat kalian yang penasaran Dapet EPSnya berapa di dalam game Dengan spek yang sama Ini pakai RAM 2GB Redmi 9A di room terbaru ini Kita coba langsung aktifin aja Cara aktifinnya silahkan aja Kalian disini gue kembaliin dulu Biar kalian gak bingung Masuk ke setelan Pilih tentang telpon Pilih di bagian versi MIUI Ketuk berapa kali aja Itu biasanya 10 kali Sampai ada keterangan Tidak perlu Anda sudah menjadi developer Sebentar ya Klik Nah kayak gini ya Tidak Anda sudah menjadi developer Terus kalau udah tinggal Close ataupun Back Sekarang kita setting Masuk dulu Scroll ke bawah Pilih setelan tambahan teman-teman Pilih setelan tambahan Dipilih setelan tambahannya Terus disini Silahkan pilih di bagian opsi pengembang Ini ya Paling bawah Pilih aja opsi pengembang Terus di bagian settingan opsi pengembang ini Scroll aja ke bawah nih Kita cari yang namanya Monitoring EPS Scroll 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 Sebentar Kita cari ini ya Untuk tampilan monitoring EPS Terus dimana ya Nah Power monitor Ini ada ya Tinggal di klik aja Jadi disini ada 2 pilihan kolom Ada frame rate monitor tools Dan current monitor tools Jadi untuk frame rate monitor tools ini Biar kalian mengetahui Berapa EPS yang kalian dapatkan Pada saat di dalam mode game Itu yang pertama Untuk kolom yang kedua Current monitor tools ini Biar kalian mengetahui nih Arus yang diterima Arus yang masuk ke dalam game Dan juga arus yang dikeluarkan Arus yang masuk pada device kita Dan juga arus yang dikeluarkan oleh device kita Kayak gitu Disini gue bakal simulasikan Kita pilih frame rate monitor tools Kita klik start Maka nanti langsung muncul grafiknya Nah disini langsung muncul ya Disini ada 60Hz 37 derajat celcius Dan pengeluaran speednya 668 MB Terus disini 60Hz nya ini Adalah dari EPS nya teman-teman Kalau kita pilih Di bagian current monitor tools Kita klik start Nanti kita bakal mengetahui nih Arus yang masuk pada device kita Dan juga arus yang dikeluarkan oleh device kita Kita nanti disini bakal mengetahuinya Secara detail Nah EPS nya langsung muncul ya 60 EPS Sekarang kita belum buka game Kita coba close aja langsung Nah disini kalau misalkan Ribet nih Untuk mengetahui current EPS nya ini Kayak gini Pilih config Ataupun kita klik reset Disini kalian tinggal klik aja Close nya dulu Untuk mengilai ini Tapi untuk EPS nya Jangan dihilangin Biar kita tau nih EPS nya dapet berapa Nah disini ada EPS nya Sebentar nih Kok kurang jelas gitu teman-teman Nih bentar nih Di icon silam Itu 60 EPS ya 60 Jadi pada saat kita lagi buka game Nah misalkan game stumble deh Gak usah muluk-muluk lah Gamenya game stumble dulu Untuk testingan aja Nah Disini kalian bisa lihat ya EPS nya itu Dapet langsung teman-teman Jadi kalian bisa tau ini Berapa EPS yang masuk Dan juga ukuran ini Bisa diperkecil apa enggak nih Oke ukurannya Cuma segini ya Tetap gak bisa diperkecil Cuman tapi bisa digeserin Kayak gitu Oke jadi pada dalam game Disini lu bisa memantau nih Grafik EPS nya dapet berapa aja 60 EPS 54 EPS 55 EPS 60 lagi 57 lagi Jadi menurut gue cukup Sesuai banget Dengan spek HP Redmi 9A di rumunia 12.0.15 ini Dan menampilkan EPS game Sesuai dengan power monitor Yang tersedia di option developer Kayak gitu ya Jadi kalian tetap bisa tau Tanpa menggunakan aplikasi pihak 3 Ini udah ketahuan banget Secara detail Jadi dalam mode game Kayak gini juga Lu bisa mengetahui Pantau EPS nya terus Kayak gitu Dan ini menurut gue Tanpa aplikasi pihak 3 Itu lebih Lebih detail lah Hasilnya Dan lebih sesuai Kayak gitu teman-teman Jadi selama game turbo nya Nggak ready Karena untuk versi ini Room ini Gue belum mau tauinya Tetap kita masih bisa taui EPS nya dapet berapa Kayak gitu ya Ini khusus di roomnya 12.0.15 Dari grafik FPS Redmi 9A Kayak gitu Jadi buat kalian yang penasaran Pengen coba Mengaktifkan power monitoring EPS di dalam game Di device Redmi 9A Maupun Redmi 9C Room terbaru ini Langsung aja aktifin Seperti yang gue jelaskan Di video ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax